Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Andris Mayadi nah dalam video kali ini saya ingin bercerita sedikit hapus ya beberapa hari lalu atau sebelumnya kita ngerjain kawan kita Kodarso yang sedang ulang tahun dan kawan kita juga Nunung yang ulang tahun beberapa hari yang lalu juga kebetulan kita kemarin berenang kemudian memang terjadi insiden merah yang kita gunakan untuk merekam itu kena air tidak jadi memang saya punya beberapa peralatan kamera seperti ini ini Kodak EasyShare ini 4 kali wide spikselannya itu sekitar 14 megapiksel kemudian juga saya menggunakan e-cam ini yang saya gunakan merekam nah yang ini terus yang ketiga yang paling biasa kita gunakan itu memang kamera Canon seperti ini nah ini yang menyakitkan lagi ketika kita berenang kamera ini itu kena air guys terendam di dry bag yang kita bawa beberapa kemungkinan kenapa memang dry bag tersebut bisa masuk air guys yang pertama memang kita tidak benar-benar mempersiapkan dry bagnya itu atau mungkin ada kebocoran nah biasanya memang dry bag kesalahannya itu dilipatannya guys dilipatannya seperti ini baiknya memang kalau menggunakan dry bag itu itu memang kita harus menggelembung seperti ini kemudian kita seperti ini jadi postikan bahwa memang ini kuat nah mungkin kebetulan kemarin ketika saya eksekusi memang si dry bag ini tidak terlalu kuat seperti ini ini menggelembung kalau keluar seperti ini pun itu tidak barang masuk air tapi mungkin kemarin ketelah darah dari saya memang wah luar biasanya itu airnya hampir segini guys setengah dan si kamera ini pun akhirnya terendam ini kamera yang biasa ini salah satu alternatif mungkin ya atau mungkin cara kuno atau cara jaman dahulu memang kalau ada gadget ataupun HP itu memang percaya atau tidak percaya itu kita simpan itu biasanya diberas oke guys jadi memang saya sudah buka semampu saya kemudian sudah saya coba juga dikeluarkan seperti ini nah sepertinya supaya memang airnya keluar tapi memang semampu saya ya kita mau coba sebagai emergensi kita mau coba bukan rendam ya kita kubur si gadget ini yang kemarin berenang di dry bag itu menggunakan ini beras kenapa sudah tadi saya bilang kalau memang katanya itu beras itu menyerap air jadi kita berharap si beras ini itu nanti akan menyerap cairan-cairan yang ada di sela-sela kamera tersebut ini juga mungkin bisa salah satu cara yang kawan-kawan bisa lakukan ketika gadget atau peralatan elektronik kita itu terkena air salah satu penyelamatan awal memang kalau bagusnya itu kita bawa saja langsung ke counter kalau hp dan mungkin kalau kamera ini juga sama kita bisa bawa ke counter apalagi memang penyakitnya adalah masalah terkena air seperti itu kenapa karena memang kalau gadget kita terkena air kemudian kita langsung nyalakan ada kemungkinan terjadi core slating guys jadi kenapa kita harus keringkan seperti ini dulu seperti ini udah kita akan simpan satu malam mudah-mudahan memang kamera ini bisa terselamatkan oke guys memang kemarin kamera saya tercemplung dan coba saya isolasi satu malam pertama memang tadi dicoba masuk nyala tapi mungkin memang ada sistemnya yang rusak mungkin ini jadi seperti ini ini udah gak ada baterai tapi kejadian jadi seperti ini luar biasa sekarang mau saya coba ke konter hp ke service mudah-mudahan bisa dibetulin ini modal kita buat konten wah gawat ya guys akhirnya kita isolasi disini di wah yusel cip anda semoga bisa sembuh selamat selamat di Terima kasih.